Oke di video kali ini cara kita mematikan pola sebagai kunci layar ataupun sandi ataupun pin sebagai kunci layar di HP realme jadi apabila kalian sudah terlanjur mengaktifkan di sini kalian bisa juga mematikannya ataupun sandi di berkas pribadi ya Nah itu caranya sama aja bisa teman-teman simak di video ini hingga selesai supaya teman-teman itu paham jadi di sini teman-teman buka pengaturan Nah di sini teman-teman pergi ke bagian ini ya ke bagian sandi dan keamanan Nah bisa teman-teman lihat di sini yang aktif itu kata sandi privasi dan juga kata sandi eh layar kunci jadi saya contohkan ke layar kunci dulu ya Nah ini kita masukkan pola yang kita buat kemarin nah kemudian di sini kita tekan ini eh matikan kata sandi kemudian masukkan polanya lagi nah sekarang sudah mati Nah ini ada tulisan tuh kemudian di sini juga ini kita tekan Nah di sini kita masukkan pin kita Nah untuk mematikannya kita tekan nih matikan kata sandi tekan matikan kemudian kita masukkan kemudian lagi kata sandi yang kita buat dulu nah sekarang kita sudah berhasil bisa teman-teman lihat nih sekarang sini mati sini mati tuh jadinya seperti ini jadi ini kalau kita mata slip HPnya atau kunci layar nah ini kita tekan tidak perlu memasukkan apa-apa tak perlu masukkan sidik jari ataupun pin itu bakalan bisa masuk jadi seperti itu teman-teman Oke semoga video singkat ini bermanfaat dan